Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat semua kawan-kawan Perkenalkan saya Nasupion Kuasa hukum dari Indra Suami dari Jadi hari ini Indra Tidak bisa datang Bukan tidak bisa datang, lebih tepatnya tidak akan datang Karena pertama Dia masih shock Dengan ugatan yang dilayangkan oleh Simta disini Ugatan yang dilayangkan oleh Simta itu membuat dia shock Sampai hari ini dia tidak percaya Dia pikir ada keributan-keributan Kecil yang berujung pada nantinya Bisa perdamaian Dan perlu kawan-kawan disini ketahui Saya dan Bang Sunan itu rekanan Bahkan di atas panggung kita berjanji Kita berikran sama Bang Sunan Di atas pelaminan Di depan mereka berdua bahwa kita sepakat Kalau terjadi apa-apa di antara mereka Jangankan kuasa hukumnya Tapi pada akhirnya hal yang tidak kami inginkan Terjadi Untungnya Bang Sunan adalah Disini sebagai kuasa hukumnya Dan saya akhirnya Dipilih sama Indra untuk menjadi kuasa hukum Agar komunikasinya biar lebih lancar Agar komunikasi berlebih aktif Seperti tadi yang sebelum bicara sama kawan-kawan Saya ngobrol sama Bang Sunan Baiknya gimana Karena gini Permasalahan itu tidak permasalahan Yang istilahnya besar Yang seharusnya bisa disederhanakan Dan bisa diselesaikan Saya maupun Bang Sunan Berharap mereka itu bisa damai kembali Bisa rujuk kembali Bisa rujuk kembali Kalaupun sampai di titik final Mereka sudah menentukan pilihannya untuk berpisah Kami harap berpisah baik-baik saja Karena saya dan Bang Sunan gitu ya Untungnya dia punya kuasa hukum yang profesional Yang tahu bahwa rana wilayah ini adalah rana wilayah privat Yang tidak boleh pokok perkara di dalamnya diumbar ke media sosial Hal-hal yang terkait di dalamnya itu tidak diumbar ke media sosial Karena bicara masalah urusan private gitu Jadi Indra sampai saat ini tidak akan menemui media Jadi saya mohon maaf sekali lagi sama kawan-kawan gitu ya Dia tidak akan menemui media Karena satu pertama dia notifnya adalah Dia enggak ingin pansos gitu Karena buat apa Menaikkan citra diri Karena tidak berdampak Dia juga bukan dari kaum selebritis gitu ya Dia dari kaum pengusaha Jadi apapun yang terjadi dengan permasalahan ini Tidak ada efek ataupun yang lebih baik Ataupun yang lebih buruk Di hal yang dia kerjakan atau aktivitas yang biasa dia kerjakan Gitu sih Jadi saya mohon maaf sekali lagi Indra untuk saat ini tidak bisa datang ke stasiun manapun Di bawah mencari secara langsung gitu ya Ataupun berhadapan di kamera secara langsung Jadi diserahkan ke saya Untuk segala sesuatunya bisa dibicarakan Nah tadi kembali sudah koordinasi dengan Pak Sunan juga Bahwa kita sepakat berusaha mendamaikan kedua belah pihak Dan kalau memang sudah terjadi nanti akhirnya perceraian Kita sama-sama sepakat tidak perlu mengumbar Segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah kita Cuma dapat kita pastikan Hal ini adalah hal yang seharusnya bisa diselesaikan Gitu ya Terima kasih 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 Terima kasih